Kalau gaji kalian habis dipotong 3%, tapi masih ada 10 miliar rupiah nyisa, kalian bisa beli ini. Ini adalah paperweight atau pembera kertas, dan harganya minimal 10 miliar. Kenapa bisa mahal? Karena kalau kalian beli paperweight ini, bonus mobil spesial yang satu ini. Ya, ini adalah Bentley Continental GT Speed Edition 12. Ini adalah edisi terakhir dari Continental GT yang pakai mesin 6000 cc W12 Twin Turbo. Tadinya gue kira adalah Bentley Batur yang akan menyadar status itu, tapi ternyata Continental GT juga dapat mesin W12 tamungkas. Mobil ini cuma ada 120 unit sedunia, ada satu di Indonesia. Dan kalau kalian beli mobil ini, bonus paperweight yang gue bilang tadi berbahan aluminium, dan desainnya mengikuti blok mesin W12 Continental GT ini. Dan karena inti sari dari mobil ini adalah mesin W12-nya, sekarang kita mau lihat mesinnya kayak gimana. Jadi Continental GT kan ada beberapa pilihan mesin. Ada yang 4000 cc W8 Twin Turbo, dan itu udah sangat-sangat. Sebenernya nggak cukup ya, berlebihan. Tapi kalau pengen yang lebih berlebihan lagi, ini jawabannya. Mesin 6000 cc W12 Twin Turbo. Tapi mungkin buat yang baru tahu, kok ada mesin W12, semuanya V12? Sebenernya ada, dan itu adalah gabungan dari dua mesin V6. Kan kalau V6 begini ya, digabung kira-kira beginilah. Jadi pistonnya tuh kesini, 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 sama kesini. Dan dia punya tenaga yang bisa dibilang monster. 659 PS, dan torsinya 900 Nm. Itu udah setara kayak torsi-torsi alat berat, tapi ada di sebuah GT 2 pintu 4 tempat duduk ini. Gila ya? Dan mungkin akan sangat alami dan sangat reasonable, kalau kalian mikir, mesin 6000 cc kayak gini, pasti sangat-sangat haus bahan bakar. Dan kalian nggak salah, tapi Bentley juga tahu fakta itu. Makanya mobil ini, atau mesin ini, dia punya silinder deactivation system, atau sistem untuk menonaktifkan beberapa silinder. Bayangin nih, misalnya kita lagi jalan-jalan santai, cruising di tol pakai mobil ini. Mobil ini, atau mesin ini, bisa mematikan setengah dari jumlah silindernya. Jadi, dari 12 silinder, cuma 6 yang aktif untuk menghemat bahan bakar. Jadi urusan bahan bakar, mobil ini sebenarnya nggak boros, cuma agak boros aja. Tapi kalau pengen gaspol, mobil ini bisa lari dari 0 ke 100 dalam 3,5 detik aja. Ya, 3,5 detik. Di mobil yang beratnya bisa 2 ton lebih. 2 ton loh. Dan kecepatan maksimalnya bisa sampai 335 km per jam. Sama seperti semua Bentley Continental GT, dia pakai penggerak all-wheel drive. Jadi roda depan dan belakang itu dapat tenaga dari mesin, yang disarukan lewat gearbox 8 percepatan, kopling ganda yang masih satu family dengan VW AG. Jadi ada juga di Porsche. Basic gearbox ini, tapi di-tuning sama Bentley, biar karakternya lebih halus, lebih refined, lebih Bentley. Nah, sebenarnya kan mesin W12 ini juga ada di Bentley Continental GT Speed yang non-Edition 12. Tapi khusus Edition 12 ini, di sini ada plakat Edition 12, one of 120. Jadi penanda kalau mobil spesial ini cuma ada 120 unit sedunia. Kita tutup. Dan kalau kalian nonton video Continental Flying Spur kita yang kemarin, kan dia pakai logo yang tegak, Flying Beat tegak. Ini pakai logo Bentley yang sudah kita kenal dari lama. Jadi jumlah sayap kiri sama kanan, itu jumlah bulunya nggak seimbang. Kalau kata Bentley, ini untuk mencegah praktek pemalsuan body Bentley ketika zaman dulu. Tapi tradisi itu masih diteruskan sampai sekarang. Tapi mobil ini nggak cuma punya mesin yang bengis, tampilannya juga harus lebih spesial. Jadi pemilik mobil ini, ya mobil ini udah ada yang punya, dia mesen hampir full spec, kecuali atap panoramik. Jadi mobil ini nggak punya atap kaca ya. Jadi dia cukup spesial dalam milih wartannya. Ini adalah warna spesial yang namanya opalite. Jadi kalau dilihat, itu kayak ada abu-abunya, ada hijaunya. Pokoknya kalau pencahayaan yang pas, warna ini cakep. Dan nggak cuma itu, kalau kita perhatiin lebih detail lagi, dia punya spesifikasi, kalau Bentley bilang, black line specification. Jadi detail kayak grill, sama lampu, itu dibikin warna hitam. Dan ngomong-ngomong soal lampu, sama kayak si Flying Spur, dia punya lampu yang mirip kayak chandelier di lobi-lobi kastil atau hotel bintang 5. Ini cantik banget, sumpah. Atau kayak gelas-gelas kristal gitu ya. Dan nggak cuma itu, mobil ini pastinya juga punya adas, tapi sensornya, kan kalau mobil biasa, biasanya satu di tengah, ini dia dua di kiri-kanan untuk sensor radarnya. Tapi nggak cuma itu, dia juga punya kamera dua di depan. Yang satu di tegril, ini buat kamera 360 derajat. Ada satu lagi di bawah, ini untuk night vision. Ya, untuk night vision, untuk ngeliat malam-malam, biar lebih jelas. Jadi dia bisa detect sumber panas, dan nge-highlight benda atau objek yang akan lewat untuk membantu kita melihat di malam hari. Keren. Muka udah spesial, kakinya juga udah spesial. Makanya, Edition 12 ini, dia punya pelek 22 inci sebagai standar. Ya, 22 inci. Yang depan lebar, yang belakang lebih lebar lagi. Dan nggak cuma itu, pemilik mobil ini pake spek yang kesannya lebih sporty. Makanya pelek warna hitam. Dan kalau Continental GT itu standarnya pake rem cakram steel, besi biasa, ini pake cakram karbon ceramic. Plus, kalau standarnya, Edition 12 ini pake kaliper warna silver, ini dikasih warna merah. Dan nggak cuma itu, ada sentuhan baru di mobil ini adalah center cap yang bisa muter kayak gini. Ini, jadi biar kalau jalan, itu huruf B-nya tetap tegak. Kayak Mbak Eleanor ya, dari negara yang sama. Yaudah lah. Terus lagi-lagi penanda spesial, ada logo atau emblem Speed Edition 12 di sini. Dan ada angka 12 di kisih-kisih udara bagian bawah fender. 12 ini, selain untuk 12 silinder, 12 ini juga menandakan jumlah angka di rekening pemilik Bentley. Minimal. Sekarang kita melihat bagian samping mobil ini, profil sampingnya. dan disinilah salah satu keistimewaan dari Continental GT sejak generasi sebelumnya. Karena gini, hampir semua mobil coupe, misalnya nih ya, misalnya mewah sekalian deh, BMW 8 Series, Mercedes AMG GT, Porsche 911, kaca belakangnya selalu fix, ini kaca belakangnya bisa naik dan turun. Minimal, kalau misalnya pengen apa, fasilitas kayak gini, itu kita minimal harus beli Mercedes E-Class Coupe dan terus ke atas ketemu di Bentley Control GT, kaca belakang yang bisa dinaik, turunin seperti ini. Jadi, lihat ya, bagian kaca itu seolah terbuka lebar dan besar gitu. Bikin kesan kayak lega, luas, dan lapang. Gak cuma itu, dia punya pintu panjang karena dia pure coupe ya, sebuah GT, dan ini agak berat. Sorry, bukan agak berat, berat. Makanya kalau misalnya kita nutupnya agak kendor, dia udah soft closing. Nah, sekarang kita pengen kasih lihat kuncinya. Jadi kuncinya normal, normalnya Bentley ya, bukan normalnya mobil gue. Bahannya besi, dia agak berat, dan ada tombol buat lock, unlock, sama buka bagasi. Sayang gak ada tulisan Edition 12 atau Speed Edition 12 di kuncinya, tapi mungkin Bentley mikir mobilnya juga udah spesial, kok gak perlu dikasih tulisan. Dan dari semua elemen desain dari Continental GT ini, satu yang paling gue suka adalah garis bahunya. Jadi, kita udah tahu kalau Bentley itu brand yang ultra luxury. Jadi, mobil ini desain mewah, berkarisma, tapi alihnya garis bau kayak gini bikin kesan dia lebih gagah dan atletis gitu. Bayangin kayak atlet yang pake kemeja tapi ototnya keliatan. Kayak gitu. Dan mobil ini, dia udah pake sistem all wheel steering. Jadi, roda belakang itu juga bisa belok. Biar lebih lincah di kecepatan rendah, tapi juga lebih stabil di kecepatan tinggi. Dan, oh ya, gue lupa bilang, bannya dari Pirelli dan dikhususkan untuk Bentley. Ada huruf B di bannya, itu pertanda OM Bentley by Pirelli. Kita lihat bagian belakang, dia pake lampu oval yang lagi-lagi sama seperti lampu depan. Kesannya kayak chandelier atau glass crystal. Plus, hanya untuk mesin W12, dia pake kenal pot oval. Kan, kalau misalnya V8, twin ya, diginiin. Tapi kalau W12, oval kanan-kiri. Dan, nggak cuma itu, dia punya lampu rem ketiga yang gede di bagian kaca belakang, bagian atasnya. Dia juga ada spoiler terpisah di sini yang bisa naik kalau misalnya kita mulai mencapai kecepatan tinggi. Dan karena ini sebuah Bentley, nggak level lah. Buka bagasi pake kalori. Pake tombol. Dan di bagasi kita bisa lihat ada tas gede lingkaran. Ternyata ini adalah bahan serep space saver. Ini lihat, kita buka warna kuning, terus ukurannya juga canggung. Ini space saver di Bentley segini loh. Tapi, oke. Sekalang, giliran kita masuk ke dalam dan saat kita buka pintu, kita bisa lihat proyeksi logo Speed Edition 12 di bagian pintunya. Yuk masuk. Masih soal bagian dalam area pintu, jadi selain lampu yang nyorot ke bawah, juga ada plakat atau emblem Speed Edition 12 di dorsilnya. Bagian dalam Bentley Continental GT itu selalu ya. Jadi, pertama-tama deh, kalau urusan bahan, kulit, jahitan, bahkan panel black piano, logam-logamnya itu semuanya top of the line. Dan, balik lagi, karena ini sebuah Bentley, kalian bisa pesen bahan-bahannya dan warna-warna sesuka hati kalian. Dan, nggak cuma dashboard, load trimnya bagus, plus, mobil ini udah pakai sistem stereo dari name. Tulisannya naim, tapi bacanya name ya, karena ini dari Inggris ya. Plus, sebenarnya, kalau misalnya kita lihat di sini, ini familiar sama Flying Spur yang kemarin. tapi ada sentuhan ala-ala Speed Edition 12 di sini. Pertama, ada jahitan Edition 12 di semua headrest-nya. Supir, penumpang, sama dua jog belakang. Ada lagi, Speed Edition 12 di penumpang depan, plus, firing order dari semua silindernya. 12-12-nya ada di sini. Ini, sentuhan yang biasanya gue temukan di sebuah Lamborghini, kan kalau Lamborghini di dalam mesin ya, ini di dashboard. Ya, mungkin karena sama-sama VE Group, boleh lah ya. Agak-agak unik sih. Tapi, di sini kan bahannya nggak cuma kulit ya, dia ada Alcantara atau sweat atau blue drill kayak gini. Karena Bentley itu sebenarnya nggak cuma fokus ke kemewahan, tapi juga harus ada rasa-rasa sporty-nya. Karena Bentley ini juga ikut balapan ya. Oke, kalau misalnya kita bicara interior, tadi gue udah bilang bahan-bahannya bagus, berkualitas, kualitasnya juga oke. Tapi, perlu dicatat bahwa Bentley Batur, ya, coupe, ada coupe namanya Bentley Batur, dia adalah coupe Bentley terakhir yang akan mengusung mesin ini. Dan, nama Batur itu gue nggak bercanda, itu diambil dari nama Danau Batur di Bali, Indonesia. Dan, itu adalah preview dari bahasa desain terbaru Bentley. Dan, berarti akan ada yang berubah. Dan, gue harap yang pertama kali berubah adalah setirnya. Jangan salah paham, bahannya bagus, kulitnya enak, jahitan bagus. Cuma, di sini gue menemukan elemen Audi yang cukup kental. Bagian lingkar tengah setirnya Audi banget, terus tombol kiri, kanan Audi banget, meskipun emang dibikin finishnya lebih bagus, biar lebih Bentley. Tapi, ini ketara Audinya, tuas-tuasnya sebenarnya juga bagus ya. Selain dari setir sama tombol-tombolnya Audi banget, bahkan suara chime-nya juga Audi. Dengerin. Tuh kan, tinungnya tuh Audi banget. Ya, mungkin ke depannya bakal diganti lah ya. Oke, sekarang kita masuk ke salah satu ciri khas Bentley, Bentley modern adalah layar tengah yang bisa muter-muter. Jadi, kalau mobilnya lagi mati nih ya, dia panel hitam biasa biar seragam sama dashboardnya, tapi kalau kita nyalain, dia jadi layar tengah yang bisa ngatur banyak hal di sini. Misalnya, kita bisa naik dan turunin suspensi udaranya. Ya, mobil ini punya suspensi udara dari standarnya. Jadi, bisa kita tinggiin, rendahin, empukin, atau kakuin sesuai kebutuhan dan dia juga adaptif. Dia bekerjasama dengan sistem kamera buat ngebaca jalan biar bantingannya pas. Pasnya pas Bentley ya. Nah, dia juga ada tombol atau mode buat naik turunin sayap belakang yang tadi kita bilang. Tombolnya di sini, kita bisa naikin, kita bisa turunin, plus, nggak cuma itu, kita juga bisa ngatur jog-nya. Jog-nya elektrik dengan memori seat, dua memori seat buat supir sama penumpang. Tapi, nggak cuma itu. Masing-masing jog depan itu ada fitur pijet. Jadi, bayangin kita jalan touring jarak jauh pakai mobil ini ya. Entah ke Bali, ke Mandalika, atau mungkin Surabaya, malang segala macam. Jalan kenceng, nyaman, enak, dipijitin di jog-nya. Duh, pasti enak banget. Dan nggak cuma itu, dia punya jog pendingin dan penghangat. Kan, itu ya oke adalah, udah ketebak di mobil kayak ini. Tapi, yang unik adalah, pendingin dan penghangat jog-nya itu bisa dinyalain barengan. Gue nggak ngerti, kenapa mungkin pengen dingin, tapi juga pengen hangat atau pengen hangat, pengen dingin, tapi mungkin gue rasa kalau kalian bayar puluhan atau belasan miliar untuk mobil, kayak gitu harus bisa lah ya. Nggak boleh, nggak bisa. Terus, yang gue suka dari kisi AC Bentley, selain dari desain kisi AC yang cantik, dia juga pinter menanamkan fungsi-fungsi dari tombol dan puter-puteran. Jadi gini, puter-puteran ini kalau kita puter biasa itu ngatur temperatur atau suhu. Tapi kalau kita pencet gambar kipas, dia ngatur fan speed. Ini bagus, jadi interior berasa lebih simpel, tapi karena ini Bentley biar lebih berkelas. Dan ngomong-ngomong soal AC, ada angka 12 di kayak knop buat buka atau tutup ventilasi AC-nya. Lagi-lagi, 12 selain buat jumlah silindernya juga buat jumlah minimal angka di rekening kalau pengen beli Bentley. Dan di tengah-tengah focal point interior ini adalah jam analog Bentley dengan tulisan Establish 1919 atau sejak 1919. Mobil ini atau merk ini sudah berusia 100 tahun lebih. sudah senior itu ya Bentley. Mundur ke belakang ada cup holder oke, standar. Dan ada armrest yang bisa dimaju-mundurin dan dibuka. Ini penting kenapa? Karena di flying spur yang hybrid ini nggak bisa dibuka. Jadi ini karena misalnya dia nggak ada baterai, ini bisa jadi tempat penyimpanan kecil. Dan pastinya di mobil yang ultra luxury ini dia punya ambient light yang bisa kita atur warnanya sesuka hati. Jadi menu-nya itu ada di layar. Nah, ngomong-ngomong soal layar, kalau misalnya kalian mikir ini mobil gayanya udah British Classic gitu masa ada layar? Nggak cocok lah. Gampang. Tekan tombol screen. Layarnya muter dan berganti jadi temperatur udara luar, kompas, sama stopwatch. Baik lagi karena Bentley itu ada aura balap, ada DNA balapnya, stopwatch itu jadi sangat cocok di mobil ini. Nah, nggak cuma itu, kalau misalnya kita lihat tadi kamera depannya ada night vision, nah gambarnya itu tampil di speedometer bagian tengahnya. Ya, instrumennya layar ya. Sebelah kiri speedometer, kanan takometer dan bagian tengah bisa configurable sesuai informasi yang kita pengen lihat. Terus juga mobil ini pastinya udah punya beberapa hal yang kalian expect. Dia bisa parkir sendiri, dia ada adaptive cruise control, segala macam. Tapi karena ini harus inject atau memasukkan beberapa personality Bentley ke dalam mobil ini, bahkan di drive mode-nya pun Bentley banget. Pertama, nggak usah drive mode deh, tombol engine start, top juga jadi focal point di konsol tengah ini. Dia itu pinter, tombol start, stop ada di tengah-tengah putaran drive mode. Jadi, dua fungsi dalam satu tempat yang sama. Bagus, pinter, mewah, dan berkelas. Nah, drive mode-nya dia ada empat. Sport, Bentley, Comfort, sama Custom. Jadi, sport ya jelas ya, sport, comfort, nyaman. Bentley ini dianggap sebagai mode yang memandukan antara kenyamanan dan sportiness dalam satu package yang pas. Tapi, kalau kalian pengen utak-ketik sendiri, bisa pilih Custom. Oke, sebagai penutup, di bagian depan, selain instrumen yang biasanya, kita juga dapat head-up display, gambarnya bagus. Terus, kita aja nyalain ya, karena gue pengen kasih lihat, kalau misalnya kita lihat kamera mundurnya, sebenarnya dia resolusinya agak kurang Bentley gitu ya. Jadi, dia agak pecah-pecah dikit, dan gambarnya juga agak terdistorsi. Harapannya sih, di generasi berikutnya, bagian ini diimprove. Suara mesin V, bukan V, W12 itu sangar ya. Kita lihat jok belakang. Nah, sekarang kita pengen masuk ke jok belakang. Ya, mobil dua pintu ini punya jok belakang. Jadi, caranya kita buka pintu, seperti biasa, dan ada tuas di jok depan yang bisa kita tarik. Dia bakal ngelipat, dia bakal maju secara otomatis, dan doakan saya beruntung. iya, ada-ada. Oke, bisa masuk. Coba kita lipat, iya. Kena gak, 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 kena gak. Oke, jadi, dia kalau udah detect, ini ada dengkul, atau ada orang, atau objek di belakang, ini dia bakal maju dikit, biar kita dapat ruang. Jujur ya, tinggi gue 178, dan ruang kepala tipis, kaki mentok, dan disini, meskipun masih mewah, ada jok, kulit, jahitan, Alcantara, segala macam, tapi, gak banyak yang bisa ceritain. Ada speaker, ini pun speakernya gak sebagus di depan, terus disini ada cup holder, dua biji, ada juga colokan USB, dua biji, terus power outlet, 12 volt, dan ada tombol power window, buat naikin jendela di bagian belakangnya. Tapi, bahkan kita gak dapat kisi AC di belakang, jadi, yaudahlah, ini bagian belakang, sebenarnya formalitas aja, tapi formalitas Bentley itu masih cukup mewah, meskipun memang tidak sebaik di depan. Ya, jadi gimana tentang Bentley Continental GT Speed Edition 12 ini? Ya, mungkin kalau boleh dibilang, ini adalah album kenangan foto, yang bentuknya seperti mobil. Maksud gue gini, kalau misalnya ini adalah memang edisi terakhir, dari sebuah mesin W12 6.000 cc twin turbo dari Bentley, ini akan menjadi sebuah kenangan, karena ke depannya mesin ini gak akan ada lagi. Bentley lagi bikin mesin V8 hybrid, yang tenaganya bisa sampai 700 tenaga kuda, atau mungkin 800, siapa yang tahu. Tapi, mengendarain mobil ini, mungkin tujuannya bukan sekedar flexing, meskipun kadang-kadang flexing, tapi orang yang naik mobil ini, lagi ingin mengingat nostalgia masa-masa, mesin itu tidak dibatasi. kapasitas, tenaga, bahkan jumlah silindernya. Kayak kita ngeliat album foto, kita lihat kenangan-kenangan, itu kayak, kita tuh tenggelam dalam memori-memori, waktu kita masih kecil, lucu, kolos, dan tanpa dosa. Begitu juga dengan mobil ini. Nyetri ini kayak membangkitkan, ingatan soal betapa gilanya, engineering mesin zaman dulu. Ini adalah sebuah edisi penutup, yang pantas kalian koleksi, kalau misalnya uang tidak jadi soal. Itu aja dari kita, jangan lupa jempolnya, komentar, dan subscribe. sub indo by broth3rmax